Ya, PSSI telah merilis harga resmi tiket laga FIFA Match Day antara Indonesia dan Argentina. Selengkapnya kita sudah bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Diego Basro. Selamat malam, Diego. Ada dua hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama, apa nih pertimbangannya PSSI menetapkan harga tiketnya yang dinilai relatif tinggi? Dan yang kedua, apa upaya PSSI mengantisipasi calo nih agar tidak ada calo-calo yang berkeliaran di penjualan tiket tersebut? Ya, selamat malam, Mayfri. Memang ada beberapa hal yang menjadikan PSSI menetapkan harga tiket yang barusan dirilis pada sekitar pukul setengah lima sore waktu Indonesia Barat tadi diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Di mana beberapa hal tersebut adalah status dari pertandingan ini sendiri yang merupakan FIFA Match Day dan di mana Timnas Indonesia sendiri akan berhadapan dengan juara Piala Dunia 2022 yakni Timnas Argentina. Di mana Timnas Argentina sendiri berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Asosiasi Sepak Bola Argentina AFA kemarin mengumumkan bahwa pelatih kepala Lionel Scaloni membawa sebagian besar pemain-pemain yang turut andil dalam squad Argentina yang menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar kemarin. Di mana pemain-pemain yang menjadi tulang punggung seperti keeper Emiliano Martinez, kemudian juga ada Julian Alvarez, kemudian ada Angel Di Maria, dan juga ada beberapa pemain yang sempat tidak dibawa di World Cup kemarin tapi menjadi tulang punggung pada Copa Amerika yang lalu seperti Giovanni Lo Celso dan juga Tiago Alamada. Ini juga dibawa membuat sepertinya Timnas Argentina ini akan tur di Asia termasuk salah satunya di Indonesia ini menjadi membawa tim terbaik mereka dapat dikatakan seperti itu. Dan salah satunya yang tentu ditunggu-tunggu oleh publik sepak bola Indonesia adalah kehadiran salah satu pemain yang menjadi pemain terbaik dalam sejarah sepak bola dunia yakni Lionel Andres Messi. Tentunya publik tanah air sangat menanti-nantikan seperti apa penampilan dari Timnas Argentina dan juga tentunya penampilan dari Lionel Messi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bahkan di sosial media sendiri mulai ramai dikatakan bahwa konser-konser dapat digelar kapan-kapan tapi melihat Lionel Andres Messi bermain di GBK dan di tackle oleh Asnawi masih belum tentu dapat disaksikan dalam 30 atau bahkan 50 tahun ke depan. Ini tentunya yang menjadi magnet bagi pertandingan antara skuad Garuda menghadapi Los Albi Celestes. Dan ini juga yang membuat PSSI akhirnya menetapkan harga tiket seperti yang sudah diumumkan pada sore hari tadi. Dan untuk harga tiket pertandingan pada 19 Juni yang akan berlangsung pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno sendiri yang termurah akan dijual seharga Rp600.000 yakni kategori 3 dan juga untuk kategori 2 dijual seharga Rp1.200.000.000 yang kategori pertama akan dijual dengan harga Rp2.500.000.000 dan untuk kategori VIP dijual seharga Rp4.250.000.000 dan memang dirilisnya harga ini dengan pertimbangan yang dilakukan oleh PSSI bagaimana mereka dapat menyuguhkan pertandingan kelas dunia akan tetapi mereka dapat juga meraup keuntungan secara komersil. Oleh karena itu angka-angka ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa memang angka atau harga ini tidak bisa disamakan dengan harga yang ditetapkan pada acara-acara entertainment seperti konser, konser coldplay misalkan. Oleh karena itu maka harganya sedikit diturunkan daripada harga-harga yang biasa ditetapkan dalam konser-konser dari luar negeri sehingga masyarakat Indonesia dapat menjangkau minimal tiket yang paling murah dari pertandingan ini. Dan untuk memberantas percalon sendiri ini tentu menjadi masalah yang kerap kali terjadi baik di acara-acara konser maupun di pertandingan-pertandingan sepak bola baik di dalam maupun luar negeri memang tidak banyak langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memberantas percalon ini tetapi ada mekanisme yang akan dilakukan oleh tiket.com selaku vendor pengelola distribusi tiket nantinya mereka akan membatasi pembelian tiket untuk satu KTP hanya dibatasi dapat membeli dua buah tiket tidak boleh lebih. Oleh karena itu diharapkan nantinya tidak akan ada praktek percalon dari sistem ini. Selain itu juga mereka berencana akan memperkuat server yang akan menjual tiket nanti di mana tiket akan dijual melalui website PSSI yang terhubung langsung dengan tiket.com sehingga mereka akan bersiap-siap. Sepertinya Animo akan begitu besar ketika award pencarian tiket pada 5 Juni untuk nasabah BRI dan juga 6 hingga 7 Juni untuk yang dibuka secara publik. Tentunya akan ada begitu besar Animo akan begitu besar traffic yang akan masuk di website PSSI dan juga di website tiket.com tersebut sehingga server ini akan betul-betul disiapkan sehingga ketika pencarian tiket atau award tiket tersebut berlangsung server ini tidak mengalami down atau tidak mengalami mati sehingga para calon penonton nantinya dapat membeli tiket secara aman dan nyaman. Dan tentu satu hal lagi yang dapat menghentikan praktek percalon ini yang kerap terjadi di segala macam event Mayfri tentunya adalah dengan tidak membeli tiket melalui calon tersebut. praktek percalon ini muncul karena adanya market yang muncul, adanya demand yang muncul dari masyarakat di mana mereka membeli tiket-tiket dari calon ini. Dan apabila nantinya para calon tidak laku tiketnya oleh masyarakat maka diharapkan nantinya tidak ada lagi praktek-praktek percalon di masa depan nanti Mayfri. Saya sudah mulai mau konsentrasi, siapkan strategi dari sekarang untuk menyambut 5, 6, 7 Juni 2023 karena tadi kata Diego ya konser musik mungkin bisa banyak terjadi tapi kapan lagi kita melihat Messi berhadapan dengan Asnawi walaupun memang tidak ada Lissandro Martinez untuk datang ke Indonesia tapi tidak apa-apa saya mau juga ikutan warnya. Nanti Diego juga mungkin mau ikutan warnya ya. Baik terima kasih banyak atas laporan Anda. Produser lopangan CNN Indonesia Diego Basro yang melaporkan langsung dari Stadion Utama Glorabong Karno, Jakarta.